5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2, subtema 4, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Benny diminta menyiapkan barisan temannya Mereka akan melakukan permainan Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Dan disini Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola Bermain estafet bola Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri Tim terdiri atas dua tim Mereka berbaris dari kiri ke kanan Bola dipenggang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu timnya Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan Mereka tidak boleh memutar badan Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengompar bola ke arah kanan menuju tempat semula Tim yang paling cepat akan menjadi pemenangnya Benny adalah ketua tim Ia berdiri di depan Bola dipegang Benny Tim lain dipimpin oleh Edo Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya Namun tim Edo itu terlalu tergesa-gesa Sehingga bolanya terjatuh Mereka harus mengulang lagi Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat Mereka berhasil dan menang Nah ini adalah cara bermain estafet bola Jadi adik-adik semuanya bisa mempraktekkan cara bermain estafet bola ini Dengan teman-teman kalian Nah caranya tinggal kalian mengoparkan bola ke teman sebelah kanan kalian Lalu nanti bola setelah sampai ujung harus kembali lagi ke tempat semula dengan cara mengoparkan bola lagi Nah ini kita tidak boleh memutar badan Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar Apa nama permainan yang dilakukan oleh Benny? Ya betul sekali Estafet bola Apa alat yang digunakan dalam permainan? Alat yang digunakan dalam permainan adalah bola Apa alat lain yang bisa digunakan selain bola? Ya kita bisa menggunakan simpai adik-adik Jadi bisa juga kalian bermain estafet bola itu diganti dengan estafet simpai Mengapa mereka menang? Mengapa tadi timmen menang? Ya karena mereka konsentrasi dan cepat Bagaimana aturan dalam permainan itu? Aturannya badan kita harus meliuk, mengambil gula dan mengopernya kepada teman lain Kita tidak boleh memutar badan itu aturannya Lakukanlah pengamatan sederhana berikut Sediakan alat dan bahannya Nah kita akan belajar tentang pengamatan keragaman benda Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan adalah Bula, kayu, dan balon Petunjuknya amatilah alat dan bahan tersebut satu per satu Ini adalah bola yang akan kita amati nih adik-adik Ciri-ciri dari bola ini bentuknya bulan Warnanya macam-macam Ada merah, kuning, ungu, hijau, putih, hitam, dan lain sebagainya Ini terbuat dari plastik dan karet Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga Ini termasuk dalam benda padat Tetapi di dalamnya itu berisi benda gas Sehingga membuat bola ini menjadi menggelembung Benda berikutnya yang kita amati adalah kayu Ciri-ciri dari kayu adalah Ada yang bentuknya bulat, ada yang papan persegi panjang Warnanya coklat, keras, dan kegunaannya untuk bahan bangunan Bahan membuat kertas dan tisu Termasuk dalam benda padat Benda yang kita amati adalah balon Nah ciri-cirinya apa ya dari balon ini? Bentuknya bulat, berisi udara atau gas Warnanya warna-warni, ada putih, biru, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya Terbuat dari karet adik-adik Sehingga ini bisa melar, jadi bisa menggelembung Karena terbuat dari karet Kegunaannya untuk bermain atau untuk hiasan juga bisa Termasuk dalam benda padat Dan isinya adalah benda gas Nah itu tadi 3 benda yang kita amati bersama-sama Perhatikan gambar berikut Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Gambar yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah Berarti ini yang harus dilakukan atau tidak? Ya ini harus dilakukan Maka kita beri tanda centang Berikutnya adalah mengantri saat membeli tiket di loket Ya ini harus kita lakukan Nah ini memetik bunga di taman bunga Ini tidak boleh kita lakukan adik-adik karena ini akan merusak lingkungan Lalu berikutnya adalah berjalan di tempat untuk khusus pejalan kaki Ya ini boleh kita lakukan Menginjak-injak tanaman Tidak boleh adik-adik Lalu mencoret-coret patung di museum nih Ini di tempat wisata juga nih Boleh atau tidak adik-adik Ini tidak boleh kita lakukan Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Kita beri tanda centang nih adik-adik pada gambar Yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Dan memberikan tanda silang untuk gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Nah ini adalah gambarnya Gambar yang pertama adalah membuang sampah sembarangan Maka ini adalah kegiatan yang tidak boleh kita lakukan Lalu kita mengejar-ngejar hewan nih adik-adik ya Mungkin ini kucing yang mengambil makanan kita Nah kita tidak boleh seperti ini adik-adik Ini tidak boleh dilakukan Kita tidak boleh menyakiti hewan Lalu membersihkan rumah Ya ini yang harus kita lakukan di rumah kita Membaca sambil tidur adik-adik Ini tidak boleh dilakukan Menyirami tanaman Boleh dilakukan Merapikan buku di almari buku Nah ini yang harus kita lakukan di rumah Bertengkar dengan adik kita Nah ini tidak boleh dilakukan Membantu ibu dan membantu ayah Ini harus dilakukan Itu adalah kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Estafet bola Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri Permainan dilakukan oleh dua tim Mereka berbaris dari kiri ke kanan Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus Kemudian badan dililukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan Mereka tidak boleh memutar badan Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula Tim yang paling cepat akan menjadi pemenangnya Ini adalah peraturan dalam bermain estafet bola Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 subtema 4 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih